Di dalam Undang-Undang 8 tahun 2010, sudah ditegaskan bahwa pusat pelaporan analisis transaksi keuangan adalah lembaga independen, tidak bisa dicampuri oleh cabang kekuasaan manapun. Setiap dokumen yang keluar dari PPATK itu harus dijamin kerahasiaannya. Dan kalau itu kemarin ada problem memang dalam komunikasi publik dari pejabat publik kita, termasuk progmahun, karena saat mengumumkan pada tanggal 8 Maret, kalau saya tidak salah, itu ternyata angkanya berbeda. Bahkan disebutkan ada pergerakan mencurigakan di internal kementerian keuangan, sedangkan dikonfirmasi kepada Menteri Keuangan, maupun ditanyakan kepada pusat pelaporan analisis transaksi keuangan, bukan seperti itu cerita dibalik laporan tersebut. Yang disampaikan oleh PPATK adalah laporan terkait dengan tindak pidana pencucian uang, yang mana predikat krimenya adalah tindak pidana kepabeanan dan cukai. Sekalipun memang setelah diusut ada indikasi tindak pidana korupsi, itu bukan dalam konteks laporan PPATK kita berbicara. Dan kemarin ketika kita melihat rapat dengan pendapat antara Komisi 3 DPRKRI dengan PPATK, yang harus lebih disorot adalah bagaimana supervisi penindakan dua tindak pidana sebagaimana diutarakan oleh PPATK. Sampai saat ini, ICW masih yakin, jika ada koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum dengan PPATK, dan menghasilkan suatu kasus yang mengkomunikasi tindak pidana korupsi dengan pencucian uang, itu merupakan satu paket penting yang kami yakin paling dipakuti oleh para pelaku korupsi. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. selamat menikmati.